Pemisah Dinas Tenaga Kerja dan Transmikasi Provinsi Jawa Barat bekerjasama dengan pemerintah Shizoka Jepang, Menggelar Jauh Ver yang diselenggarakan di salah satu hotel berbintang di Kota Bandung 2 hingga 3 Desember 2023. Nantinya sebanyak 38 lawangan kerja di berbagai industri di Shizoka Jepang akan diisi oleh tenaga kerja Indonesia asal Provinsi Jawa Barat. Sebagai bentuk komitmen pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menutaskan pengangguran Dinas Tenaga Kerja dan Transmikasi Provinsi Jawa Barat bekerjasama dengan pemerintah Shizoka Jepang, Menggelar Jauh Ver atau Penerimaan Lawangan Kerja. Kegiatan Shizoka Jauh Ver 2023 ini digelar selama 2 hari yakni mulai tanggal 2 hingga 3 Desember di salah satu hotel berbintang di Kota Bandung. Nantinya sebanyak 38 lawangan kerja di berbagai industri di Shizoka Jepang akan diisi oleh tenaga kerja Indonesia asal Provinsi Jawa Barat. Sebagai tindak lanjut dari kerjasama pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan pemerintah Shizoka Jepang yang salah satu bagian dari kerjasama itu juga diantaranya adalah bagaimana memberikan kesemaranan kepada warga Jawa Barat saya sebut begitu ya, untuk dapat menjadi pekerja di sana dan itu sekaligus juga bagian dari strategi kita menjawab tantangan agaknya pemerintahan terbukaan di kita. Tentu saja dengan berbagai kualifikasi yang kita harapkan dapat terpenuhkan di sana. Jadi kita masih yakin pada saat kita menyebutnya sekarang kekerjaan migran Indonesia kita di Jepang ini dengan kualifikasi tentu selain pasti kita bisa di sana bisa mendapatkan pekerjaan dan mudah-mudahan juga mendapatkan kesejahteraannya salah satunya juga mendapatkan pengalaman yang cukup dari negara maju dari Jepang pada saatnya kemudian kalau yang kesanggutan memilih untuk kembali ke kita. Jadi Jepang ini sepenuhnya menjadi hal yang kegiatan yang difasilitasi langsung oleh pemerintah Jepang. Kerjasama Jepang antara pemerintah Provinsi Jepang bersama Sizuka Jepang ini merupakan kali kelima di mana sebelumnya kerjasama sudah terjalin sejak di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Heriawan. Diharapkan melalui kerjasama ini dapat meningkatkan sumber daya manusia Provinsi Jepang yang mampu bersaing di kancah internasional.